PEMPROF DKI Jakarta Pertama, Formula E Pemborosan APBD Menurut PEMPROF DKI, Formula E bisa memberikan manfaat multiplayer efek untuk perekonomian serta reputasi yang baik bagi Indonesia. Kedua, Formula E akan merugikan jika 5 tahun berturut-turut dilaksanakan di DKI Jakarta. PEMPROF menyangkal jika akan terjadi kerugian, malahan dengan diselenggarakan sebanyak 3 kali berturut-turut dapat menguntungkan. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur hanya dilakukan sekali dan dipakai lebih dari sekali. Ketiga, komitmen fee 2,3 triliun rupiah dan biaya pelaksanaan 4,4 triliun rupiah. Jumlah komitmen fee menurut PEMPROF DKI hanya sebesar 560 miliar rupiah dan itu untuk selama 3 tahun penyelenggaraan. Lalu, untuk biaya pelaksanaan sekitar 150 miliar rupiah dan tidak menggunakan APBD, namun bersumber dari sponsorship, yakni Jakpro. Keempat, besaran komitmen fee Formula E di Jakarta terlalu tinggi dibandingkan kota lain di dunia. PEMPROF DKI menyatakan besaran komitmen fee dipengaruhi oleh berbagai hal dari letak geografis Indonesia yang jauh hingga biaya broadcasting live di 150 negara. Kelima, biaya penyelenggaraan Formula E bisa untuk penanggulangan COVID-19. Faktanya, PEMPROF DKI mengatakan pembayaran 560 miliar rupiah sudah dilunasi sejak tahun 2019 lalu dan tidak mengganggu anggaran. Nah, itu dia sebagian fakta yang diungkap PEMPROF DKI Jakarta. Kalau kalian setuju tidak dengan penyelenggaraan Formula E di Jakarta? PEMPROF DKI PEMPROF DKI